Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial juda juduga link motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal buat proyek ya Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya, untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 10-12 di bagian akhir Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal Dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian media, dan pilih foto kalian ya Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys Oke, jika sudah kita tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 3-29 menggunakan yang ini Dan kita tinggal masuk di efek, tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih bagian ubin atau tiles Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih bagian buram gerak ya saat masuk blur Gak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya move atau transfer, dan pilih offset ya di tengah sini Nah untuk bagian offset, kita klik yang bagian Y, tandain di awal sini 0, dan di bagian akhir kita ubah saja menjadi minus 5000 ya Kalian tinggal paskan aja sampai minus 5000 guys, kayak gini Oke, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, ya bentar guys Nah pilih yang kedua ini, dan kasih full kayak gini ya Jika sudah kita kembali dulu, masuk di bagian detik 1 lewat 20 Kembali, pilih dulu bagian move dan transfer Pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian awal sini kalian tinggal zoom aja ya Nah jika sudah di zoom, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga Kembali, dan kalian tinggal masuk lagi di efek, tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu matemax atau key, dan pilih yang lumake Tandain aja di bagian detik 1, 20, 0, dan di awal sini kalian tinggal ubah jadi seribu ya Nah jika sudah kita tinggal kembali aja guys Dan masuk di bagian detik 2, 14, tambahkan saja foto yang beda ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Nah jika sudah, perpanjang fotonya dulu sampai di bagian detik 7 menggunakan yang ini Dan pangkas di bagian detik 3, 29 menggunakan yang ini Jika sudah, kita tinggal klik dulu foto yang di bagian paling bawah ya Pilih efek, pilih titik 3, dan salin efek ya Jika sudah kembali, klik foto yang ganda di atas Pilih efek, pilih titik 3, dan tempel efek Untuk bagian offset kita geser ke sebelah kiri Dan bagian lumake kalian klik Untuk keyframe yang di akhir kita tahan geser ke paling akhir ya Nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini guys Nah oke, jika sudah kita tinggal klik saja foto yang sebelah kanan atas Pilih bagian move dan transfer Pilih yang ketiga, tandain disini di awal ya Dan di bagian detik 5, 14 Nah oke, untuk di bagian detik 5, 0, 3 Kalian tinggal zoom aja ya Nah contoh seperti ini Jika sudah, kita tinggal tandain disini Dan kalian kecilkan sedikit Tandain lagi disini, kita tinggal zoom dikit Dan tandain juga disini Nah jadi tuh seperti ini ya Zoom, zoom Kayak gitu Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di paling akhir Tandain juga disini Dan di bagian sini kita tinggal lakukan lagi seperti tadi ya Nah kita tinggal lakukan lagi disini zoom Di bagian detik 6, 18 Disini kita tinggal kecilkan sedikit Disini kita tinggal zoom dikit Dan disini kita tinggal tandain Nah oke, jika sudah selesai Kita tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih saja bagian yang kedua ini Dan kasih seperti ini guys kurvanya Oke, jika sudah pilih bagian titik 3 di bawah Salin aja kurvanya Pilih lagi titik 3 di bawah Tempel ke semua bingkai utama Kembali aja Pilih yang kedua ini guys ya Tandain disini Dan di bagian detik 5, 25 Kita tinggal ubah jadi Minus 7 Langkai 1 bit tandain Langkai lagi 1 bit Tiba jadi 0 Tentu yang dilangkaiin sini Udah saja menjadi Plus 7 ya Nah, yang dilangkaiin sebelah sini Juga plus 7 Oke, jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 Dan tempel ke semua bingkai utama Jika sudah Kita kembali aja Dan kita tinggal Pangkas dulu guys ya Di bagian detik 5, 14 Yang gunakan ini Nah oke, jika sudah Kita klik dulu foto yang bagian ini guys ya Nah, di bagian sebelah kiri ini Yang panjang Pilih efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya distorsi Dan pilih cermin Yes atau mirror ya Tandain di bagian detik 4, 16 Dan di bagian detik 5, 0, 3 Untuk di bagian akhir Kita ubah jadi 0 Yang seperti sini Yang dilangkaiin sebelah sini juga Dan yang dilangkaiin Sebelah sini juga ya 4, 10 Jika sudah Kita tinggal masuk di tangan sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Pilih full gas Semuanya ya Sampai di akhir Jika sudah Kembali Dan pangkas Semuanya sesuai bit ya Sampai di paling akhir Nah ini tahan Geser ke atas Pangkas juga Jika sudah Kita kembali di awal Nah kita klik saja dulu Foto yang bagian awal ini Pilih saja bagian efek Tambahkan efek ya Dan kalian tinggal pilih Ubine di tengah sini ada Aktifkan saja untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja Burang menggerak DS di tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move or to transform Dan pilih ombang ambing Atau stilet Untuk bagian sudutnya Kalian ubah jadi 90 Untuk di awal Dan di bagian akhir Kalian ubah jadi minus 90 ya Nah oke Untuk bagian frekuensinya Ubah jadi 35 Untuk bagian magnitude nya 0 di akhir Dan di bagian awal Jadi 80 guys ya Nah jika sudah kembali Untuk bagian cermin nya Geser ke sebelah kiri Seperti ini Pilih bagian titiknya di bawah Salin efek Kalau kalian kembalikan lagi cermin nya Klik aja yang ini ya Nah jika sudah kembali Dan kalian tinggal tempel aja Ke semua foto yang ada cermin nya Nah kita klik fotonya Pilih efek Pilih titik 3 Dan tempel efek Dan di bagian foto sini ya Detik 5 14 Jika sudah Kita klik saja ombang ambingnya Yang detik 5 14 Untuk bagian sini Kita pilih titik 3 ini dulu Dan kalian update ulang Ke default ya Nah jika sudah Kita ubah saja sudutnya Menjadi 0 dulu guys Untuk di bagian awal Dan di bagian akhir Kalian tinggal ubah saja Menjadi 169 guys ya Nah jika sudah Untuk frekuensinya 210 Magnitudenya 0 di akhir Untuk di bagian awal Kalian tinggal ubah jadi 100 Nah jika sudah ini udah jadi Kita tinggal kembali aja Pilih aja bagian yang ini Supaya cepat Salin 1 layar Kembali Dan klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya Pilih yang ini jika sudah Pilih yang ini Dan hapus semua hijaunya Kecuali yang ini Jika sudah tempel Nah jadi hasilnya Kayak gini nanti ya Oke Kita balik-balik aja Yang foto kecilnya Klik saja foto pendeknya Pilih titik 3 di atas Dan kalian tinggal balik Secara horizontal Kembali langkai 1 foto Balik lagi Nah oke Ini udah jadi ya Nah Ini jadinya seperti ini dia Oke Nah jika sudah selesai Kita tinggal Tambahkan saja Foto yang beda ya Di bagian detik 7 guys Nah contoh Saya menggunakan foto yang ini guys Jika sudah Kita tinggal Perpanjang aja Sampai di bagian detik 929 Menggunakan yang ini Kembali di awal Nah kita tinggal Pangkas-pangkas aja Semuanya ya Sesuai bit Nah sampai di bagian detik 814 Untuk di foto yang panjang Sebelah kanan atas Kita klik saja Pilih bagian move Dan transfer Pilih yang ketiga Tandain disini Tahan paling awal Dan di bagian akhir juga Untuk di bagian sini Detik 918 Kalian tinggal Ubah saja fotonya Menjadi kecil ya Nah kurang lebih Seperti ini Oke Jika sudah Kita tinggal Tandain aja Di bagian sini Kita tinggal Zoom sedikit ya Nah Tandain juga Di bagian sini Kita kecilkan sedikit Dan di bagian sini guys Nah jadi itu Kayak gini ya Kecil 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 Oke Nah jika sudah Kita tinggal Masuk di bagian Tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 Di bawah ya Dan kalian aktifkan Untuk bagian overshoot guys Jika sudah Kurvanya Kalian kasih gini Nah Oke Jika sudah Pilih aja Titik 3 di bawah Salin kurva Pilih lagi Titik 3 Dan tempel Ke semua bingkir utama Jika sudah Kita tinggal kembali Pilih yang kedua Tandain lagi Di awal Tahan paling awal Dan di bagian Sini ya Ubah jadi Minus 7 guys Sama kayak tadi Nah jika sudah Langkai 1 bit Tandain Langkai lagi 1 bit Ubah jadi 0 Untuk yang dilangkai Sini Ubah jadi Plus 7 ya Sebaliknya Untuk yang dilangkai Sebelah sini Juga plus 7 Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih bagian titik 3 Dan tempel Ke semua bingkir utama Kembali Dan pangkas semuanya Sesuai bit Nah jika sudah Kita tinggal Klik tan sampai checklist 5 foto Yang di paling belakang Nah seperti ini Pilih yang ini Juga sudah Pilih yang ini Hapus semua hijau Oh sudah ya Kita tinggal tempel aja Kalau sudah kehapus Nah kita tinggal Klik saja foto yang pendek Pilih titik 3 Di atas Dan kalian balik Secara horizontal Langkai 1 foto Balik lagi ya Fotonya yang pendek-pendek Aja guys Jika sudah Kita tinggal klik saja Foto yang di bagian Detik 7 Pilih efek Pilih titik 3 Dan tempel efek Pilih Foto di sebelahnya juga Tempel efeknya Semuanya guys Yang belum ada efeknya Nah oke Jika sudah selesai Kita tinggal Klik saja foto yang di bagian Detik 7 28 Pilih bagian titik 3 Di atas Kalian tinggal Balik secara horizontal Nah ini sudah jadi ya Kita tinggal Kembali aja di awal Disini guys Detik 3 10 ya Klik saja Tanda plus di bawah Pilih yang bagian ini ya Dan kalian tinggal Pangkas di bagian detik 5 3 Menggunakan yang ini Jika sudah Kita tinggal pilih bagian Titik 3 Di atas Dan kalian tinggal Isi ke area komposisi Masuk di bagian Move dan Transfer Pilih yang ketiga Zoom sampai 4580 Nah seperti ini Jika sudah kembali Masuk di efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya Ubin Di tengah sini ada Eh bukan Ubin Gesor ya Pilih bagian lainnya Dan pilih saling atas belakang Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Itu Distorsi Dan pilih lengkuan gelombang Tandain di awal sini 0 Dan di bagian sini Ubah saja menjadi 1 Untuk di akhir Jadi 2 Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Eh bentar ya Ini pilih titik 3 Di bawah dulu Dan aktifkan Di bagian Overshoot Dan pilih yang ketiga Di sini pilih yang kedua Kembali Untuk bagian sudutnya Ubah jadi Minus 135 ya Jaraknya 10 Magnitudenya 0 Di bagian awal Di tengah Dan di paling akhir Untuk di bagian tengah Jangan lupa kalian ubah Jadi 6,8 Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Di sebelahnya Pilih yang ketiga Dan kasih seperti ini guys Jika sudah Kita tinggal Kembali aja ya Pilih titik 3 ini Dan kalian tinggal Gandakan Klik lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk bagian sudutnya Jadi 58 ya Yang tadi 135 Jadi 58 Minus ya guys ya Jika sudah selesai Kita tinggal Kembali aja Nah oke Jika sudah jadi Kayak gini Kita tinggal Masuk saja Di bagian sini Detik 6,18 Nah pas pergantian foto ya Kayak gini Detik 6,18 Kita klik Dan kalian pilih Yang kotak ini guys Oke Jika sudah Kalian tinggal Pangkas saja Di bagian detik 7,11 Menggunakan yang ini Pilih bagian titik 3 Di atas Dan kalian regangkan Ke arah komposisi Jika sudah Pangkas di bagian detik 7 Menggunakan yang ini Kita klik dulu Foto yang bagian Eh Klik dulu yang persegi panjang Di awal Sorry Dan pilih efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Salingnya terbelakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya Move atau Transform Dan pilih saja yang namanya itu Regangkan sumbu Atau Street Exist Untuk skalanya Tandain keyframe tan paling awal Di akhir jadi 1,30 Masuk di kurva Pilih yang kedua Dan kasih turun seperti ini ya Setengah bias Kembali Untuk bagian sudutnya juga Tandain di awal 0 Di akhir jadi 180 Nah jika sudah Masuk di kurva lagi Pilih yang kedua Dan kasih turun juga Seperti ini ya Oke Setengah Jika sudah Kita tinggal kembali Pilih bagian Titit 3 ini Salin efeknya Kembali saja Dan kalian tinggal klik Yang di sebelahnya Pilih efek Pilih titit 3 Dan tempel efek Klik saja bagian Regangkan sumbunya Nah disini kita tukar ya Untuk keyframe yang di awal Kita Jadikan di akhir Untuk yang di akhir Kita jadikan di awal Pokoknya ditukar gitu biasanya Nah jika sudah Masuk di kurva Pilih yang ketiga Kasihnya setengah Kembali Untuk skala juga ya Kita kasihnya setengah Nah jadi hasilnya Itu kayak gini guys Oke Jika sudah Kita kembali aja Dan klik Foto yang di bagian Detik 7 ini Pilih bagian yang ini Dan gandakan Satu layar Klik saja Foto yang ganda Di atas Pilih blending Dan opacity Tandain keyframe tanpaling awal Di akhir jadi 0 Kembali Masuk di efek Masuk di ubin Tandain keyframe tanpaling awal 1000 Di akhir jadi 1700 Lebih juga gak apa-apa Jika sudah Tanpaling akhir Masuk di kurva Pilih yang ketiga Kasih seperti ini ya Dan kembali aja Tambahkan lagi satu efek Pilih saja yang namanya itu Distort set of world Dan pilih pixelate ya Nah Untuk bagian ukurannya 25 Untuk skemanya Jadi 20 guys Mau lebih atau kurang Boleh Nah jadi Tukai begini Nanti dia Jika sudah Kita tinggal kembali aja Pilih yang ini guys ya Salin satu layar Kembali Dan kalian masuk Di bagian detik 329 Klik fotonya Pilih yang ini Dan gandakan Satu layar Klik saja Yang ganda di atas Pilih yang ini Pilih yang ini Hapus Tiga hijau yang ini Jika sudah Tempel Nah jadi itu Kayak gini hasilnya Nah oke Ini udah jadi guys ya Nah oke Ini sih sudah jadi guys ya Kita tinggal masuk saja Di bagian Bentar guys Ini kan udah jadi Yang disini tadi Nah disini juga Jika sudah Kita tinggal masuk Di bagian Detik 929 Klik tanda plus Di bawah Pilih yang kotak Dan pangkas Di akhir Menggunakan yang ini Pilih bagian Titiga di atas Dan kalian tinggal Regangkan ke rekomposisi Pilih yang ini Pilih yang ini Dan pilih yang ini Tarik aja yang hitam Di atas Gisir tengah Seperti biasa ya Dan pilih yang hitam Di bawah jadi putih Yang putih Sebelah kanan bawah Jadi hitam Dan kalian tinggal Tarik yang hitam Di bawah ini Seperti ini Oke Jika sudah Pilih yang ini Dan menggandakan Satu layer Klik yang di atas Pilih blending Dan opacity Pilih bagian gelapkan Pilih motif light Kembali Klik yang di bawah Pilih blending Dan opacity lagi Tandain keyframe Tan paling awal Di akhir jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kembali Nah kita tinggal Kembali aja dulu Di awal Klik yang paling atas Perpanjang Menggunakan yang ini ya Jika sudah Kembali Klik lagi Tanda plus Di bawah Pilih saja Bagian yang kotak Ini ya Dan perpanjang Sampai di akhir Menggunakan yang ini Pilih bagian Titik 3 di atas Dan kalian tinggal Regangkan ke arah Komposisi Pilih yang ini Juga sudah Gandakan satu layer Klik lagi Gandakan lagi Sampai jadi 6 ya Nah jika sudah Kita klik yang paling atas Pilih bagian Color and fill Pilih yang putih Kembali Pilih saja Bagian blending Dan opacity Pilih bagian Contrast Dan pilih overlay Kembali Klik yang bagian bawahnya Masuk di efek Tambahkan efek ya Pilih saja Yang namanya itu Ini guys Lainnya Oh disini ya Ada guys Di tengah sini ada Salinator belakang Kembali aja Tambahkan lagi Pilih warna dan cahaya Dan pilih Paparan gamma Exposure Exposure Minus 90 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Blur Dan pilih Gaussian Blur Kekuatannya 300 Jika sudah Kembali Pilih bagian Blending dan opacity Pilih bagian Perbedaan Dan pilih Subtract Kembali Klik yang bagian bawahnya Masuk di efek Tambahkan efek Pilih saja Salinator belakang Di tengah sini ada Kembali lagi Tambahkan lagi Pilih saja Warna dan cahaya Dan kalian tinggal Pilih saja Saturasi atau semangat Untuk Saturasinya Saya pakai Minus 30 Kalau mau lebih Atau kurang boleh Jika sudah Kembali Tambahkan saja lagi Yang di bagian bawahnya ya Klik yang di bagian bawahnya Masuk di efek Tambahkan efek Pilih saja Salinator belakang Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Dan pilih Pertajam atau Sarpen Untuk bagian kekuatannya 1,50 Radiusnya 1,5 Jika sudah kembali Pilih bagian Blending dan opacity Pilih bagian gelapkan Dan pilih darken Kembali Klik yang bagian bawahnya Pilih yang ini dulu guys ya Dan gandakan Satu layar Klik lagi yang bagian atasnya Pilih bagian Efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Salinator belakang Di tengah sini ada Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Pertajam di tengah sini ada Pertajam di tengah sini ada guys Nah oke Jika sudah Tambahkan aja lagi Pilih yang namanya itu Warna dan cahaya Dan pilih bagian Spot color Nah Kembali Tambahkan lagi Pilih saja Gaussian blur di tengah sini ada Kembali Pilih bagian Blending dan opacity Pilih gelapkan Dan pilih Motif light Yang 100 saya pakai 25 Kalau mau kurang lagi boleh Gak apa-apa Jika sudah Kembali aja Kita klik yang bagian bawahnya lagi Masuk di efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya Salinator belakang Di tengah sini ada Jika sudah Kita kembali ya Nah Tambahkan lagi Pilih saja yang namanya Distorsi Dan pilih lengkuan gelombang Nah Jika sudah Kita tinggal Kembali di awal Tandain di awal sini 0 Di bagian akhir Kita tinggal lubas aja ya Jadi sekitar Bentar guys ya Disini saya panjangkan dulu lah Ini ya Jadi sekitar 20an 21 Nah disini Saya pakai sekitar 12 Komah 30an ya Nah Jika sudah Kita tinggal Masuk di sudut Untuk sudutnya Saya pakai sekitar 78 78 Untuk jaraknya Kalian tinggal Ubah saja Menjadi 8,6 Untuk bagian Magnitudenya Ubah jadi 0,5 Jika sudah Pilih titiknya ini Dan gandakan Klik saja Lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk bagian sudutnya Jadi 180 180 ya Nah Jika sudah Kalian tinggal kembali Pangkas Menggunakan yang ini guys Nah oke Ini sudah jadi ya Nah jadi itu Kayak gini hasilnya Oke Pilih pengaturan di atas 30 EPS Jadi 60 Dan export Oke guys See you the next time Video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax